Di hari ketiga pencarian korban bencana banjir dan tanah longsor Kabupaten Luwu, prajurit Lantamal 6 Makassar, timstar penanggulangan bencana alam, akhirnya berhasil menemukan jenazah korban, usai menyusuri Sungai Suli di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Diketahui 12 warga di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, menjadi korban musibah bencana alam banjir, bandang, dan longsor. Satu di antaranya belum ditemukan hingga di hari kelima saat dinyatakan hilang. Sementara itu, prajurit Lantamal 6 Makassar yang menjadi bagian timstar penanggulangan bencana alam Kabupaten Luwu, akhirnya berhasil menemukan korban terakhir. Seorang balita yang terseret banjir ditemukan usai menyusuri Sungai Suli selama 3 hari. Menurut Komandan Satgas Gulben Lantamal 6 Makassar, Mayor Marinir Yusman Effendi, usai ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi menggunakan ambulans milik diskes Lantamal 6 Makassar untuk disemayamkan di rumah duka dan ikut serta memakamkannya di tempat yang telah ditentukan oleh keluarga. Komandan Lantamal 6 Makassar, Brigadir Jenderal TNI Marinir Andi Rahmat M, menyampaikan keprihatinnya atas musibah bencana alam di Kabupaten Luwu. Dan sebagai bentuk kepedulian, Tim Satgas Gulben Lantamal 6 Makassar diturunkan untuk membantu keselitan masyarakat serta berupaya maksimal untuk melaksanakan penyisiran wilayah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Luwu untuk mencari dan mengevakuasi para korban baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal. Terima kasih Jalos Vefa, Jaya Mahi Terima kasih Jalos Vefa